Artinya ikan yang disana tuh, wih banyak, terus ada yang di luar kalau gak salah, ini juga cakep nih guys. Ini ada berapa akuarium total keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel saya, Veno Andrian Lohan Channel. Di kesempatan kali ini, saya akan berkunjung di MKS Farm. Nah, kebetulan di MKS Farm kali ini, kita akan berkunjung di galeri keduanya. Sebelum kita ke MKS Farm, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe agar saya makin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Nah, seperti apa? Yuk, kita langsung saja. Oke teman-teman, saya sudah berada di galeri MKS Farm kedua nih. Nah, galerinya ada di samping dan di belakang saya ini. Kebetulan, Mas Alvian ada di sebelah sana nih teman-teman. Yuk, kita ngobrol apa sih yang ada di galeri MKS Farm kali ini. Oke, selamat sore Mas Alvian. Oke, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini teman-teman, sudah ada Mas Alvian. Kita tanya langsung nih, apa aja ikan lohan yang ada di galeri MKS Farm kedua? Iya, Mas Alvian. Ya, Mas Alvian. Untuk naik, konsep di galeri MKS Farm kedua ini, konsepnya bertema apa sih, Mas? Kalau untuk konsep di galeri yang kedua ini, Oke. Ya. Jadi di sini, hujuannya untuk menyiapkan ikan-ikan yang prospek. Ini prospek dalam artian untuk lomba ya. Ya. Jadi dari size yang kecil sampai size yang besar. Nah, bagus sekali nih, guys. Jadi di MKS kedua ini, ini disiapkan untuk ikan-ikan prospek ya. Mengarahnya ke kontes. Gitu ya. Nanti kita lihat satu-satu ikannya ya, Mas. Di galeri MKS kedua ini, Mas. Ini ada berapa aquarium total keseluruhan? Kalau untuk total aquarium, di sini ada sekitar 40 tank. Wow. Banyak nih, 40 tank nih, guys. Iya, 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 iya. Nah, ini tank progress semua nih? Ada yang tank progress, ada yang tank untuk yang ikan-ikan besar ada, Om. Jadi yang di dalam elektron ini ya. Nah, baru dari ujung sebelah sana sampai dengan ini. Terus ini juga ya? Iya, betul. Terus ada yang di luar kalau nggak salah ya? Luar ada. Oh, ya. Perfekt. Perfekt. mengenai jenis ikan lohan yang ada di galeri kedua MKS ini ini ada jenis ikan lohan apa aja nih Mas Alpian kalau untuk jenis di sini terbanyakan cencu cencu Oke dari cencu sendiri ini ini seriannya kalau saya lihat macem-macem ya ini ada serian dari mana aja nih kalau untuk serian di sini memang ada beberapa serian dong Oke memang ini kan cuma bus galeri ya beberapa macem ada dari KRL ada Oke LL terus JKL ada JKL ya kemudian anak-an saya sendiri ada serian MKS sendiri pun ada yang pastinya harus ada dong iya pasti ini ada kanfa juga Oke ada kanfa juga ya ini ya ada GB juga ya Pak IP Oke artinya di MKS galeri ini jenis ikan lohan yang macam-macem nih ya dari serian JKL ada KRL ada dari kamfa GB pun ada nah artinya disini memang ikan-ikan yang mas Alpian siapkan untuk ke arah kontes ya ya betul kayaknya kita perlu lihat ikan di akuarium-akuarium yang ada di sini nih guys Oke jadi kita lihat dari sebelah sana sepertinya ikan yang disana itu sangat menarik perhatian saya nih Mas kita lihat langsung aja kita keliling nih guys nah ini jenisnya apa nih mas Alpian ini kalau jenisnya cencu jenisnya cencu cencu ya seriannya siapa nih kalau untuk serian ini dari CKL CKL series ya CKL series oke CKL series nih guys jadi kalau saya lihat ini multi arahnya asik sekali ya dia berkarakter ya Mas ya punya karakter oke jenungnya juga oke sayangnya mungkin di marking ya marking ya marking ini arahnya nanti free marking Om nah ini kan kita lihat markingnya akan hilang juga ya ya oke nah sebelahnya ada apa nih Mas kalau ini C2 juga ini anak-an sendiri Om MKS tapi ini serian yang dulu bukan yang terbaru ini ini ada MKS series dia karakternya juga sudah melekat juga ya MKS dari jenung dari mutiara nah seperti itu lanjut lagi Bang Mamen kita lihat yang disebelahnya kalau ini ini apa nih Mas Alpian kalau ini trokbal trokbal seri trokbal seri oke nah ini juga cakep nih guys memang Mas Alpian ini di galeri MKS kedua ini semua jenis cencu ada di sini mungkin kedepannya akan tambah lagi ya dari serian teman-teman yang lainnya Mas ya kalau yang sebelahnya Mas kalau ini juga MKS MKS sendiri ya untuk ininya serian keberapa ini kalau kalau yang ini serian kelima kelima berarti setelah ini ya oke yang baru takut juga nih guys dan yang dibawah-bawah ini ada GB juga ya Mas ya ada GB ini nah itu ujung MKS juga itu juga MKS MKS ini GB CKL nah bervariasi ya yuk kita lihat yang di sebelah sini nah yang ini ada kanva juga ya Mas ya Iya kanva kanva F2 F2 jenisnya F2 nah ini materinya juga bagus jenung parking mutiara oke ya Mas ya oke yang sebelahnya nih Mas GB ya ini GB GB ini serian dari mana nih ini dulu dapat dari MM dari MM series LAPAM LAPAM nih guys MM series ya Mas ya oke nah yang dibawahnya ini ini juga ini juga dari MM series nah ini ada dari MM series LAPAM platen ya Mas ya platen oke cakep sekali nih guys ini pencu dari MM series nih guys dari LAPAM platen ya Mas ya oke sekarang kita lihat ikan lohan yang disebelah kiri nih ini ada ikan lohan yang berukuran dibawah 15 cm ya Mas ya betul 15 cm dari sebelah sana ini ada KAMVA juga kalau nggak salah baru sakit baru sakit drog jadi kurang perform ya Mas ya kurang perform dan ini ada seriannya siapa kalau ini CENCU ini serian KRL CLAPEN juga oke ini seri CLAPEN juga KRL series seperti yang saya promis dirumah nih Mas ada KRL series juga ini karakternya sangat jelas juga ya dari mutiara marking ya Mas ya dari jenungnya juga oke sebelahnya juga dari mana ini ini dari MM series CENCU MM series ini baru drop juga baru sakit barusan drop nah temen-temen mungkin bisa lihat lebih dekat ya jadi karakter dari MM series seperti ini mungkin kedepan kita akan liput di LAPAM ya nah sebelahnya Mas ini kayaknya masih KRL series juga ya betul masih sama karakternya berarti satu bed ya oke sebelahnya juga masih sama juga nah ini KRL series lebih dari 3 nih guys jadi ada beberapa ekor nah yang di dari bawah Mas dari bawahnya dari sebelah sana tadi nah kita geser lagi kayak gini itu apa nah ini kalau ini anak sendiri ya CENCU ya MKS series ya MKS series oke Ibi nya ya sebelahnya juga MKS series oke yang sebelahnya juga juga anak sendiri oke jadi yang di bawah ini MKS semua nih guys selanjutnya yang ada di sebelah sini Mas ini ada CENCU sesek kurang lebih dari sepuluh cm hingga lima belasan ini sehariannya siapa kalau yang ini serian sendiri jadi MKS series MKS series generasi ke-6 generasi ke-6 berarti yang terakhir ini ya terakhir yang baru ini kalau kita lihat di sini karakternya sudah mulai sama dengan generasi-generasi sebelumnya ya baik dari Jenong juga Marki Ngutiara semua sama ya Nah itu untuk secara umum isi dari galeri kedua MKS series nah mungkin ada yang lain Mas yang mau disampaikan nih saya kira cukup Cukup dulu ya Oke nah dari ikan-ikan yang ada di galeri MKS ini ini kan ikan yang Mas Alclaim progress nih mungkin nanti jika ada teman-teman yang berminat Apakah ikan-ikan yang di galeri MKS kedua ini dijual juga atau seperti apa? Tentunya di jual juga ya Nah itu teman-teman jadi ikan-ikan yang ada di belakang ini jika kalian ada yang berminat bisa langsung hubungin Mas Alvian nomor WA ada di bawah ini ya dan nanti bisa hubungin Facebook Facebooknya apa Mas Alvian? Kalau untuk Facebook Alvian Herbiansa Alvian Herbiansa nah bagi teman-teman yang ada di area Jogja kalian bisa langsung datang ada di farm yang pertama ada di farm kedua Jadi nanti kalian bisa hubungin Mas Alvian langsung bisa pantau langsung ikan di farm jadi bisa memilih ikan secara langsung Mas ya Oke saya kira itu teman-teman kurang lebihnya kami mohon maaf ambil yang baik dari apa yang kami sampaikan yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan jika kalian anggap video ini bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini Saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam cenong dari Jogja Bye